Bismillahirrahmanirrahim Tetap semangat ya Bahkan harus lebih semangat menjelang Idul Fitri Semakin semangat Ya benar sekali ya Tapi berbeda ya Untuk di saat ini Karena di Idul Fitri ini Diperkirakan kayaknya tidak bisa bertemu sana keluarga yang jauh gitu ya Mudah-mudahan aja Ada jalan lain makanya Allah Ada memberikan hikmah dari kejadian seperti ini Ya amin ya Allah Dan bagi sahabat juga pasti merasakan ya Untuk Ramadan kali ini terasa berbeda Tapi mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan Ustaz Hashim Asya'ari Tadi semoga ada hikmah apapun yang terjadi pada saat ini Dan kita juga akan menambahi ilmu kita Dengan mempelajari hikmah dari makna ayat Al-Quran Dan kita akan membahas dua ayat terakhir Di ayat 6 dan ayat 7 Mari kita simak tausia dari beliau Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Untuk melanjutkan pembahasan kita pada hari ini Untuk ayat 6 dan 7 Atau menuntaskan tentang surat Al-Fatiha Yang makna surat Al-Fatiha atau redaksi Atau kalimat dalam surat Al-Fatiha Dalam 6 ayat 6 dan 7 Yaitu A'udzubillahiminasyaitanirajim Ihdina suratul mustaqim Suratul ladina an'amta alayhim Guairil magdubi alayhim waladhalim Apabila dialih dalam bahasa kita Ihdina Tunjukkanlah kami Atau ada juga mengartikan Tunjukkan kepada kami Suratul Kepada jalan Tunjukkanlah kami Suratul kepada jalan Al-Mustaqim Yang lurus Apa suratul mustaqim itu? Yaitu Suratul ladina Yaitu jalannya orang-orang An'amta Yang telah kau sudah berikan kenikmatan Alayhim kepada mereka Beril magdubi Bukan jalannya orang yang kau benci Komurkai Alayhim Terhadap mereka Waladhalin Dan juga Bukan jalannya orang-orang yang sesat Arti Ihdina suratul mustaqim Ini lanjutan dari Nasta'in Iyakanabudu Wa'iyakanasta'in Minta pertolongan Ya Nasta'in Hanya kepadamu Kami meminta pertolongan Salah satu diantaranya Minta pertolongan Kepada Allah Kita minta ditunjukkan Ke jalan yang lurus Betul Nah ditunjukkan Ini adalah yang sangat penting Yang dimaksud jalan lurus itu adalah Atau dikata Ihdina itu Urzukna A'atina Berikanlah rizki kepada kami Atau berikanlah kepada kami Jalan yang lurus Supaya Ambil kanan Ambil kanan Ambil kiri Maka kamu sudah akan sesat Dengan kesesatan yang sangat jauh Karena itu Kita mohon pertolongan Dan Nasta'in kepada Allah itu Minta ditunjukkan ke jalan yang lurus Yaitu Jalan Minta itu kitab Allah Kitab Allah Kitab Allah Tunjukkan kepada kitab Allah Ada juga yang mentafsirkan Siratul Mustaqib itu adalah Huwa siratul islam Jalan islam Jalan agama islam Ada juga Huwa dinullah Adalah agama Allah Alladhi layakbalu minal ibadhi goyiru Yang Allah tidak akan menerima Selain jalan yang Allah berikan Artinya Jalan siratul mustaqib itu Jalan yang lurus Ia disebutkan ada Kitab Allah Atau juga Dinul islam Yang tidak Allah akan menerima Kecuali dalam agama islam Artinya Kata Rasulullah alaihi wa sallam Berdasarkan kepada Sabda Rasulullah alaihi wa sallam Manit taba'al haqqo Fakodit taba'al islam Wa manit taba'al islam Fakodit taba'al quran Wahuwa kitabullah Wa habluhu Habluhul matin Wa syiratul mustaqib itu Makanya pengertian yang tadi Ada disebut Kitab Allah Agama islam Agama Allah Itu di dalam Kata Rasulullah Wa manit taba'al haqqo Siapa orang yang mengikuti kebenaran Fakodit taba'al islam Berarti orang itu sudah mengikuti Kepada agama islam Wa manit taba'al islam Dan siapa orang yang sudah mengikuti Kepada agama islam Fakodit taba'al quran Berarti orang itu sudah mengikuti Al quran Al quran itu Wahuwa kitabullah Yaitu kitab Allah Wa habluhul matin Dan tali Allah yang sangat kuat Wa syiratul mustaqib Dan juga jalan yang lurus Karena itu Ihdinas suratul mustaqib Salah satu di antara lanjutan dari Ya Allah Hanya kepadamu kami beribadah Dan kepada kamu minta pertolongan Salah satu awal pertolongan Minta kepadamu Minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus Yang tidak ada kebekokan Maka dalam tafsir Hanya islamlah yang jalan yang lurus Kemudian Hanya islamlah agama yang benar Dan itu yang bersumber kepada al quran Itu yang disebut kitabullah Kemudian ada orang yang mengartikan Suratul mustaqib itu digambarkan jalan nanti Di dalam hari akhirat hari kiamah Yang membentang Dari depan katanya itu ada surga Kemudian di bawah neraka Jadi orang-orang yang amal solehnya bagus Maka secepat kilat Dia akan kemudian Orang-orang yang banyak jahat Dia akan jatuh ke dalam neraka Ini adalah merupakan gambaran Yang memang gambaran Tidak bersumber kepada hadis yang sohi Apa artinya ada hisab Apa artinya ada mijan Kalau memang ditentukan Dengan orang yang menyeberang Suratul mustaqib Yang kecil, sangat kecil Seperti rambut di belah-belah tujuh Kemudian tajam Itu digambarkan tajam Bagikan siletan Atau pedang yang sangat tajam Kemudian Yang namanya suratul mustaqib itu Sekarang itu sudah ada Artinya Yang tadi Yang dilanjutan Suratul mustaqib itu adalah Suratul ladina Jalannya orang-orang An'amta'alayhim Yang sudah kau berikan nikmat Yang sudah kau berikan nikmat Kepada mereka Nikmat yang diberikan Kepada orang-orang Yang menuju Atau Mengikuti jalan yang lulus Ialah orang-orang Yang sudah mendapatkan Kenikmatan dari Allah Yaitu pantas Kalau memang suratul mustaqib itu adalah Jalan al-islam Dinul islam Dinul hak Yang tidak ada kebengkokan Di dalam Di dalam Jalan itu Yang sudah ditempuh oleh Orang-orang yang sudah Diberikan Diberikan kenikmatan Kepada mereka Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Suratul ladina An'amta'alayhim Guairil makdubi Bukan Jalannya orang yang Koberci Bukan jalannya orang yang Komurkai Dan bukan Jalannya orang-orang Yang sesat Tentunya Orang yang dibenci ini Dan orang-orang Yang sesat Siapa Berbedaan Orang yang sesat Orang-orang yang dibenci Bukan jalan orang Yang dibenci Dan bukan orang yang sesat Dalam Al-Quran Innaladina Kafaru Min ahlil kitabi Wal musyrikina Sesungguhnya Orang-orang yang Kafir dari ahli kitab Wal musyrikina Dan orang-orang musyrik Orang-orang yang Dimaksud Magdub Itu adalah Orang-orang Ahli kitab Kenapa Allah magdub Murka Marah Karena mereka Ahli kitab Yang sudah tidak bersumber Kepada kitab yang asli Dan beraninya Mereka merubah Kitab-kitab yang Merti Karena itu Seperti Yahudi Nasrani Itu adalah Orang-orang yang Ahli kitab Tapi sudah kitab Yang sudah mereka Surah mereka Rubah Sudah tidak utuh lagi Makanya Allah murka Kepada mereka Kemudian Wal musyrikina Dan orang-orang musyrik Orang-orang musyrik Itu adalah Di antaranya Orang-orang yang Tidak beragama Bukan ahli kitab Musyrik Di antaranya Orang-orang Kapil Quresh Nah orang-orang yang Tidak beragama Kepada Nasrini Nasrani Atau tidak berbagi Mengatakan orang Yahudi Makanya Sirotol ladina An'amta alaihin Yang sudah berikan Nikmat kepada mereka Yaitu Kepada orang-orang yang Minas sholihin Dikatakan Yaitu Siapa orang yang Taat kepada Allah Warasullah Dan kepada Rasul Faula'ika ma'alladina Maka mereka itu Akan bersama-sama An'amta alaihin Dengan orang-orang An'amta alaihin Yang sudah Allah berikan nikmat Kepada mereka Minan nabiyyin Nah yang dimaksud An'amta alaihin Berikan nikmat Kepada mereka itu Minan nabiyyin Wasiddiqin Wasyuhada Wasolihin Wahusuna Ula'ika Rafiqo Dan mereka itulah Alah sebaik-baiknya Teman Yang dijadikan Atau Yang sebaik-baiknya Dijadikan teman Nah karena itu Ihdina surat Al-Mustaqim Tunjukkanlah kepada kami Ke jalan Yang Jalan dinul Islam Yang benar Yang tidak ada Kebekokan Yang sumber Yang bersumber Kepada Al-Quran Atau kitabullah Nah ini Di antaranya Sekilas tentang Penafsiran Penafsiran Pemaknaan Dari kalimat Ihdina suratul Mustaqim Terima kasih Ustaz Atas Pengelasannya Insya Allah Kita akan lanjutkan lagi Pada segmen selanjutnya Tetaplah bersama kami Di Tafsir Al-Quran Ahli kitab itu Ialah orang-orang Yahudi Dan orang-orang Yang Nasrani Dikatakan oleh Allah Adalah Ahli kitab Tapi Magdub Dimurkai oleh Allah Bjuda Dikatakan oleh Allah Kepala